Dua orang tewas akibat mobil yang ditumpangi mereka ditabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa pintu pengaman di Deliserdang, Sumatera Utara. Kecelakaan kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu pengaman ini kembali terjadi. Kali ini sebuah kereta penumpang jenis Sri Bilah yang datang dari arah Rantau Parapat menabrak sebuah mobil jeep yang membawa satu keluarga di perlintasan kereta api tanpa palang pintu pengaman di Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Deliserdang, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini dua orang tewas setelah mobil jeep terseret sejauh 200 meter. Warga sekitar langsung mengevakuasi dua korban tewas ke Rumah Sakit Umum Patar Asih. Kepolisian dari Satlantas Polres Deliserdang turun ke lokasi kecelakaan melakukan olah tempat kejadian perkara.